Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat siang teman-teman selamat jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di sini Bang HP ingin mendetailkan satu unit handphone S20 plus ya ini Bang HP sebut harganya di awal dulu nih supaya teman-teman penasaran ya 20 pesaknya segitu gitu nih Bang HP mau jual handphone dan charger Ori yang 15watt ya karena emang dapatnya itu dapat dari sumbernya ya seperti itu di harganya itu 5,2 aja teman-teman tuh harganya udah pas ya udah net kondisinya seperti apa dan kenapa harganya bisa segitu kan yang kemarin itu kan Bang HP jual di harga 5,6 ya kalau nggak salah nah ini harganya cuma 5,2 yang pertama terima kasih buat teman-teman yang udah order di Bang HP ya kemarin itu unit yang direkam laku semua Alhamdulillah tiga unit cuma belum bisa dikirim yang ini sudah di DP ya tepatnya bukan laku langsung ya udah di DP Insya Allah besok untuk dilunasin oleh Bang siapa ya tadi ah oleh Bang Wah Yudi di Pekanbaru ya terus untuk handphone rekaman yang putih ini laku ke Lampung kemarin tuh sama rekaman yang ini laku ke Bang Riri di Aceh lalu S21 Ultra yang ini sudah di DP oleh bang eh oleh Habib siapa ya lupa apa HP nanti ya kita lihat lagi catatannya sama S20 FE yang 256 yang full set juga sudah dilunasin oleh Bang eh nih kalau agak-agak berisik harap dimaklumnya lagi ada yang ini mau naik haji Eh umroh berangkat umroh jadi ada selamatan dulu ada kedengeran suara gendang ya sama solawatan yaitu di tetangga beberapa rumah di samping Oh ya ini laku ke Bang Andri di Medan ya Terima kasih Bang Andri di Medan udah lunas jadi handphonenya lagi bang HP pajang dulu ya belum sempat dikirim nanti setelah ini dikirim mau bikin satu video dulu tadi S20 persen ini dia ini dia unitnya langsung aja kita cek dari fisik dulu ya fisiknya nah itu nih Bang HP yang biasa rekaman orangnya lagi ke tangrang dia lagi ada perlu jadi yang gantiin kakaknya dulu nih abangnya jadi suara kalau agak-agak beda dikit wajar ya beda orang soalnya kalau dari segi fisik backdoor teman-teman bisa lihat ini kemulusannya di belakang ini ada anti-gores hidrogel ya nih ada anti-gores hidrogel kalau mau dilepas terserah yang beli tapi kalau menurut Bang HP sayang ya nih di backdoor ada IMEI kelihatan ini dia masih original ya nanti kita samakan dengan IMEI di mesin dan wish ada kucing naik IMEInya ini belakangnya kita cek sebareng-bareng ya sekarang aja deh Sweetie 47364 Hai media 47364 Oh ya dari awal aja deh Bang HP kasih tahu nih harganya 52 handphone benar-benar jadi ori 15 Watt ini bisa kita lihat Oh ya bentar Waalaikumsalam Oh ya kita lanjut lagi teman-teman ini handphonenya tadi sampai mana tuh tadi sampai kita nunjukin IMEI ya IMEInya ini dia ma teman-teman ya di sini bisa kita lihat IMEInya itu r58 r58 itu bukan resmi Indonesia ya tapi jangan teman-teman khawatir ini Bang HP bisa jamin IMEInya enggak akan keblokir Kenapa entar lihat di ujung ya di ujung video ini ya setelah kita cek fisik kenapa Bang HP bisa jamin ya nanti ya kita lihat karena Bang HP jaminannya beda ya dengan beberapa seller mungkin oknum lah bisa dibilang oknum kita kunci dulu kita lihat fisiknya dulu aja ya teman-teman fisiknya seperti tadi IMEI sesuai backdoor ori kalau untuk backdoor ini insya Allah mulus karena dan pelindung anti gores hidrogel lalu di bagian kaca kamera ini mulus juga enggak ada goresan kalau suara agak kekencangan maaf ya soalnya takut kalah sama suara yang lagi di luar eh kaca kamera mulus nih bisa dilihat ya ya seperti ini enggak ada goresan Alhamdulillah bagus lalu untuk sisi bezel kita lihat dari bawah dulu bezel bawah kurang mulus nih ya mungkin ada sedikit keset-keset karena kena casing aja ini bukan karena bekas jatuh nanti ada yang lecet yang perlu kita perhatikan yang disini nih Nah kalau ini kelihatan ya bekas jatuh nih nih satu titik ini bekas jatuh nih teman-teman nih kelihatan tuh ya dari berbagai angle kita lihat tuh seperti itu sudut sini gede nih ada bekas jatuh satu titik lanjut di bagian bezel yang lurus sebelah sisi kanan kalau disini mulus ya penglihatan Bang HP lalu di sini tombol power tombol volume nah disini ada sedikit goresan scratch ya di sini nih ya enggak tahu kena apa kayak scratch gitu aja Hai Yap nah seperti ini ini lalu kita fokuskan lagi Hai bentar Hai kalau fokusnya hilang nih 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 Oh dia eh untuk bezel yang sudut kanan atas nih mulus teman-teman kalau bezel atasnya mulus ya jadi yang agak-agak minus tadi ini udah kelewat Hai ambang HP tunjukin di awal lalu untuk sudut yang sini enggak ada bekas jatuh enggak ada goresan mulus sisi bezel yang panjang sebelah kiri juga ini banget mulus ya Hai susah banget fokusnya tuh sampai ada pesawat lewat hari ini lagi rame nya nih mulus sampai sudut yang terakhir di sini juga mulus enggak ada bekas ya toh jadi yang perlu kita concern itu disini kita concernnya disini titik sini nih dan titik yang ini nih scratch ya seperti itu ya minusnya disitu kalau untuk layar eh udah mulus karena Bang HP baru lepas tadi anti goresnya ya jadi overall masih mulus enggak ada goresan anti goresnya udah Bang HP buang tadi ya kalau mau dipasang anti gores pasang saran Bang HP pasangnya hidrogele teman-teman jangan tempered glass tempered glass itu banget pernah nyopotin itu susah sampai kena jari dan lecet berdarah itu pakai lem soalnya masangnya karena nih kan melengkung jadi anti goresnya perlu yang melengkung jadi kalau enggak melengkung enggak pakai lem suka ada rongga-rongga udara masuk kalau tepi kalau pakai drogel bagus dan fingerprint juga lebih sensitif pakai yang hidrogel kita langsung masuk ke bagian hardware-nya ini modusnya itu adaptifnya belum dinyalain tuh kan agak gelap ya oke kita langsung cek bintang pager 0 bintang pager untuk shadow ini enggak ada saya doa teman-teman Alhamdulillah nya enggak ada saya doa ya jadi masih bagus unitnya untuk layar enggak ada shadow lalu di layar green kalau ada titik Hai apa tompel atau black spot itu akan kelihatan di sini enggak ada layar merah juga enggak ada getaran bagus enggak ada masalah enggak ada bersih-bersih kayak ada gemersek yang kayak ada suara air masuk itu enggak ada dokter screen juga enggak ada masalah ini udah kita cek ya teman-teman di belakang layar kalau disini untuk sekedar formalitas aja ya Hai cara cek Samsung tuh seperti ini lalu sub-case semua tombol-tombol kita pencet ini berfungsi dengan baik kenceng enggak ada yang miring sebelah atau mendem sebelah gitu enggak ada untuk speaker ini masih kenceng ya ini Androidnya udah Android 12 One UI 4.1 jadi suaranya seperti ini speaker bawah kalau ditutup dia enggak ada suaranya ini speaker yang beratas disini jadi speaker udah stereo atas bawah nyala dia untuk kamera kita udah tes di belakang jadi di sini boleh foto kron kameranya seperti ini kalau untuk mega kameranya yang media nih flashnya udah nyala Oke lanjut kita ini kalau receiver itu sensor sensor apa speaker untuk penerima telepon ya masih bulat suaranya enggak ada sembar-sembar sama sekali lalu untuk kita cek yang setting nah ini dia One UI nya udah 4.1 dan Androidnya udah 12 yang terbaru ya teman-teman kalau mungkin Android 13 keluar mungkin dia dapat bisa jadi dapat duluan karena ini barang inter ya eh salah Hai dia kamar 8-128 mungkin teman-teman ada yang nanya ya Bang itu Snapdragon atau Exynos kan ini barang inter nah ini Bang apa kasih tahu nih chipsetnya pakai Exynos ya teman-teman karena setahu Bang HP dan dan terbukti sekarang ya kalau handphone yang inter itu biasanya dia sit satu sim teman-teman single sim dan ini dual sim jadi kalau dual sim itu pakenya Exynos biasanya dan kalau single sim barang inter nah itu biasanya Snapdragon kayak gitu perbedaannya dan ini tadi Bang HP mau ngasih tahu soal apa kenapa Bang HP bisa jamin garansi emailnya kok seumur hidup kayak seller-seller lain kan ya garansi email seumur hidup tapi giliran keblokir kabur dia atau dimintai bertanggung jawaban cuma dikasih janji-janji doang karena yang enggak tahu rumahnya tuh terus cuman kon cuman berhubungan lewat inbox inbox doang dan lain-lain sebagainya nah disini Bang HP mau ngasih tahu ini emailnya Kenapa bisa dijamin nggak akan keluar karena sudah lolos di biar cukai udah bayar pajak ya intinya ya karena di biar cukai Oh ya kalau untuk barang inter itu ceknya di biar cukai ya teman-teman bukan di web kemen perin jangan ketipu sama gimmick yang mohon maaf nih kalau bang HP apa ya enggak mau ngapain sebut deh kalau barang inter ceknya ke web biar cukai intinya ya bukan ke web kemen perin kalau misalkan ada barang inter tapi terdaftar di kemen perin yaitu kita tanda tanya aja deh tanda tanya ya harusnya web ceknya ke web biar cukai jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu jaminan emailnya itu enggak akan keblokir masuknya ke web biar cukai jangan enggak kemen perin nih kita samain dulu emailnya nih 355 362 119 355 362 119 247 364 247 364 ya sama teman-teman ya nih tadi udah bang HP klik dan sudah bang HP kita ulang dari awal deh salin kita reload ya dari awal ya supaya mani kita copas lanjut kita isikan kodenya 7fb-6be nah ya seperti itu nih ini ini kalau udah seperti ini ini aman temen-temen tapi kalau misalkan di kemen perin dia munculnya seperti ini ya udah banget refresh lagi tadi 168 e5b nah kalau seperti ini ini artinya dia belum bayar pajak yang kayak gini enggak aman jadi kalau teman-teman dapat handphone inter ceknya ke web biar juga ya jangan kemen perin dan kalau misalkan web apa ya email ini di cek kemen perin kemungkinan besar enggak terdaftar karena kemen perin itu bukan untuk barang inter ya teman-teman seperti itu satu hal lagi Oh iya kita belum ngecek soal ini kenapa enggak dites Bang ini sim cardnya boleh kita tes kebetulan Bang HP punya dua sim card aktif sim card aktif Hai ini kartu simpati eh bukan telekomsel hub yang ini trik dan ini yang sim card slot keduanya bisa jadi eh micro SD ya kita mati dulu aja wifi nya biar dia baca nih dia udah terdeteksi ya telekomsel bener data seluler dimatikan ini nyalain dulu data simnya lagi pakai telekomsel kita melihat ya 4G ya teman-teman banyak nanya nih 4G atau atau 5G bang ini kebetulan dapat yang Exynos jadi intinya masih 4G kita tes buat nonton YouTube aja deh Oh ini dia Hai udah lancar ya teman-teman ya mungkin kita lihat ini deh dapat gadgetin tuh ini jalan yang ternyata ya bisa nyetel ini pakai sim card hub telekomsel hub one iklannya dua kali tuh masih banyak muncul langsung lewati lancar ya sekarang kita tes pakai sim card yang keduanya tes sim card yang keduanya ini dia Oke kita lanjut pakai sim card itu tadi nomornya jangan ditelepon teman-teman ya itu nomor telepon tes-tes di bank HP aja jadi enggak enggak akan diangkat kalau ada yang lepon tadi kan udah berdapat gadgetin sekarang kita lihat jangan sampai ada yang kena CR ya kita mending masuk ncs aja deh ncs musik jangan sampai kena copyright takutnya kita di cekal nah tuh jalan teman-teman ya teman-teman ya tuh oke jadi enggak ada masalah ya tuh scrolling-scrollingnya apa muncul Oke gitu aja pos Yap jadi seperti itu harganya 5,2 kelengkapan handphone dan charger Ori yang 15watt fast charging overallnya Bang HP juga suka gitu barangnya enggak terlalu kayak handphone S21 FE Bang HP ini yang nasibnya kayak bekas perang jatuh sekarang Bang HP pakai ini lebih mulus lebih cakep layar juga mulus tinggal dikasih Antigoris hidrogel depan cakep lagi mungkin nanti ya Bang HP kasih hadiah casing ya kalau ada terbang HP kasih gitu aja teman-teman terima kasih yang udah nyimak videonya Wow 17 menit mungkin abis ini nanti Bang HP mau ngerekam salah satu unit yang ada di sini mungkin not 20 biasa atau S22 plus kayak gitu aja terima kasih yang udah nyimak video ini tetap sehat ya teman-temannya banyak rezeki dan jangan lupa kita yang masih punya orang tua bahagian orang tua ya karena bagaimanapun juga ridho orang tua itu ridho nya Allah juga dan kalau kita nyenengin orang tua itu imbasnya akan kembali ke kita lagi teman-teman Bang HP udah ngalamin sendiri jadi apalagi yang masih lengkap orang tuanya Alhamdulillah ya kalau udah tua juga nih Bang HP kan udah mulai tua nih curhat sedikit abangnya Bang HP ini udah mulai tua udah punya anak itu udah mikir juga waduh ntar kalau udah tua juga bakal seperti kita gitu jadi bikin senanglah orang tua Insyaallah kalian juga akan senang juga hidupnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh